Kedinas Pertanian Kabupaten Bandung atau Distan Kabupaten Bandung mencatat dampak kekeringan terhadap area pertanian padi tahun ini menurun. Di tahun 2018, dampak kekeringan melanda lebih dari 1.000 hektare lahan padi, namun pada tahun ini yang terdampak hanya 897 hektare. Berkurangnya dampak kekeringan berkat semakin pahamnya petani untuk tidak memaksakan diri menanam padi saat kesulitan mencari sumber air di musim kemarau. Sebagian besar dari mereka yang sulit mendapatkan sumber air, kini menjalankan pergiliran komoditas ketanaman sayuran yang hanya butuh sedikit air. Selain itu di beberapa wilayah yang masih memiliki sumber air, Distan sudah menyalurkan bantuan pompa dan pembuatan sumur sehingga para petani masih bisa menanam padi. Sementara untuk petani yang terlanjur menanam padi dan terdampak kekeringan berat sampai pusoh, kerugian mereka bisa tertutupi lewat asuransi pertanian. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umaran, pihaknya tak menampik jika kesadaran petani untuk tak menanam padi saat kesulitan air, berdampak pada hilangnya potensi hasil panen tahun ini. Dirinya melansir ada potensi 1.675 ton padi yang tak bisa diraih tahun ini akibat kekeringan. Pertama, tanaman-tanaman yang masih membutuhkan air, kemudian ada sumber air, kita dibaku bagaimana supaya itu bisa terselamatkan. Kalau tanaman-tanaman yang menjelang panen, saya pikir itu relatif aman lah, karena usaha seperti itu sebetulnya tidak terlalu membentukkan air. Untuk meminimalisir potensi yang hilang, Tisna menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong percepatan tanam menjelang musim hujan di beberapa wilayah, terutama di kecamatan Bale Endah yang telah disiapkan sekitar 150 hektare. Percepatan itu diharapkan bisa membuat petani bisa mendapatkan harga jual yang tinggi di saat panen.